Sebuah bangsa di mana semua sedikit-sedikit dihubungkan dengan agama, ada kementerian agamanya, ada wisata halal di mana-mana, ada penegakan syariat di mana-mana, yang demo pakai sorban di mana-mana. Di negara yang seperti itu, ternyata pemersatu bangsanya itu adalah bokor. Munafik semuanya ternyata kalau seperti itu. Dan barang siapa orang yang tersinggung dengan perkataan guru kembal yang barusan tadi, mungkin saja orang tersebut adalah justru pelakunya. Eh ente, kadang-kadang ente. Ntar dulu, ini beda nih. Oke guys, tapi sebenarnya hal unik yang akan saya bahas di video ini adalah siapa sih sebenarnya guru kembal ini? Kok semua pertanyaan itu bisa dia jawab gitu? Entah pertanyaan politik, ekonomi, budaya, filsafat, bahkan pertanyaan-pertanyaan sulit seputar fisika, astronomi juga berhasil dijawab oleh guru kembal. Sehingga pertanyaan selanjutnya kemudian muncul, dari mana ilmunya dari guru kembal ini? Dan apakah jangan-jangan guru kembal ini merupakan keturunan alien? Makanya dia tahu semuanya nih. Dan apakah semua ilmu dan analisis dari guru kembal ini memang benar atau jangan-jangan sesat nih? Ya pokoknya kita bahas semuanya tentang guru kembal ini di beda jiwa manusia. Ini dia. Pada saat kemarin saya riset tentang guru kembal ini, saya salfok dengan wallpaper akun channel Youtubenya. Yang berpunyi bahwasannya jika seseorang hanya tahu apa yang ingin dia tahu, maka hatinya akan beku. Nah mungkin prinsip inilah yang menjadikan guru kembal ini mencari segala hal yang ditanyakan oleh netizen. Bahkan mungkin guru kembal sendiri nggak pengen tahu banget gitu tentang hal-hal yang ditanyakan oleh netizen. Tapi karena dia ini merupakan seorang guru sekaligus konten kreator, sehingga beliau ini mendedikasikan diri kecerdasan otaknya untuk membantu mencerdasan kehidupan bangsa. Dan uniknya, berbagai penjelasan guru kembal ini selalu kritis tetapi tetap netral guys. Ada fakta unik nih, kenapa guru kembal itu cara penjelasannya sangat enak didengar dan beda dengan konten kreator lain. Dan beliau sebagai seorang guru juga katanya disukai oleh murid-muridnya. Nah rahasia dari guru kembal ini akan saya coba bagikan dalam bentuk analogi. Coba bayangin besok jam 7 hari Senin itu adalah pelajaran matematika. Dan kalian sebagai seorang murid harus persiapan bahwasannya besok ada pelajaran matematika, kemudian sejarah, dan juga fisika. Tapi kalian jangan khawatir karena guru pada mata pelajaran yang pertama itu adalah Nancy Momolen. Dibantu oleh asistennya yaitu Pak Lim Min Ho yang akan mengajar matematika. Nah kemudian bayangin bahwasannya hari ini sudah hari Senin dan kalian harus berangkat sekolah jam 7 pagi. Sesampainya di sekolah dan kalian masuk kelas tepat jam 7, langsung ada pelajaran matematika di mana gurunya adalah sesuai yang saya jelaskan tadi, yaitu Lim Min Ho dan juga Nancy Momolen. Bayangkan kalian sebagai siswa duduk di kursi yang paling depan. Kemudian guru-guru ini bertanya, berapakah hasil perkalian dari 9x3x10? Tetapi sebelum kalian menjawab pertanyaan tersebut, ada reward dari para guru-guru ini. Yaitu bagi kalian yang laki-laki ketika bisa menjawab pertanyaan itu, akan mendapatkan pelukan dari Nancy Momolen. Sedangkan cewek yang bisa menjawab pertanyaan itu akan mendapatkan pelukan dari Pak Lim Min Ho. Nah sekarang kalian harus jawab nih, berapa hasil dari perkalian 9x3x10? Nah sebenarnya analogi yang saya paparkan barusan itu adalah bagaimana cara guru kembul ini mengajar, baik di sekolah maupun pada saat dia menjelaskan di konten. Dan teknik mengajar seperti itu juga pernah dijelaskan oleh guru kembul di sebuah podcast. Intinya adalah ada sebuah riset yang mengatakan bahwasannya otak manusia itu memikirkan 70 ribu hal setiap harinya. Dan 80% dari 70 ribu itu adalah hal-hal negatif guys. Sehingga otak manusia yang sedemikian sibuknya itu ketika dimasuki sebuah pelajaran atau suatu hal yang membosankan atau bahkan mereka tidak suka, maka secara otomatis akan susah dipahami oleh para murid-murid ataupun kalian yang mendengarkan. Sehingga cara yang cukup tepat yang juga dipakai oleh guru kembul adalah harus diajak berimajinasi atau membayangkan sesuatu terlebih dahulu, sebelum mereka dikasih fakta pelajaran yang membosankan atau yang mereka tidak suka. Contoh analogi berikutnya adalah pada tahun 1925 ada seorang peneliti bernama Dr. Ernest Bartels yang diketahui menyaksikan sebuah penampakan mitologi bernama Ahul, tepatnya di daerah Gunung Salak. Mitologi bernama Ahul merupakan salah satu makhluk mitos yang sangat terkenal di Indonesia, di mana bentuknya itu seperti kelelawar tapi berwajah seperti monyet dan berbadan seperti manusia. Nah, tepat pada tahun 1925 itu juga lahir seorang sastrawan bernama Pramodya Anantanur, yang juga sangat terkenal karena berbagai karya-karyanya. Nah, kurang lebih seperti itulah cara guru kembul mengajar. Analogi berikutnya, dalam 10 tahun ke depan ya, otak manusia itu sudah bisa di-upload ke komputer. Bahkan kita juga bisa mendownloadnya dari komputer, isi otak kita sendiri. Ini semua adalah efek dari perkembangan Artificial Intelligence atau AI yang sangat-sangat cepat. Bahkan mungkin ke depannya bisa mengalahkan manusia itu sendiri. Nah, pembahasan-pembahasan AI seperti ini juga sudah dijelaskan oleh guru kembul, di mana channel guru kembul ini pertama kali dibuat pada Maret 2019, dan sampai sekarang sudah ditonton oleh 200 juta orang video-videonya. Nah, tanpa kalian sadari, saya baru saja menjelaskan sejarah channel guru kembul. Tetapi saya menggunakan teknik yaitu mengajak kalian untuk berimajinasi tentang AI ke depannya terlebih dahulu. Oke guys, tapi kalau saya lihat dari beberapa video guru kembul ini memang menggunakan sumber yang variatif. Kadang menggunakan sumber artikel, kadang juga jurnal, kadang juga buku, dan lebih banyak juga analisis dari pribadi beliau sendiri. Tetapi yang pasti mungkin guru kembul ini juga sudah membaca banyak buku ya, mulai dari filsafat, sains, budaya, sosial, politik, dan sebagainya. Tapi kalau saya teliti lagi, kunci bagaimana guru kembul ini bisa seakan mengetahui segalanya adalah karena beliau ini sudah terbiasa mengajar sebagai guru, sehingga daya analisis beliau itu sudah terlatih. Kemudian guru kembul ini juga orangnya sangat-sangat update. Contohnya pada saat kasus Wina Cirebon 2016, guru kembul membuat video tentang kejanggalan kasus Wina Cirebon. Dan ketika saya nonton videonya, itu memang sangat-sangat detail, dan semuanya juga dijelasin saya sendiri sampai bingung. Kok bisa beliau sampai sedetail itu? Karena saya sendiri pun juga membahas kasus Wina, tapi tidak bisa sedetail guru kembul. Tapi ini juga merupakan efek bahwa kita memang harus terbiasa untuk riset suatu hal itu menyeluruh. Jangan setengah-setengah. Sehingga ketika kita membuat bahan diskusi, kita mau dicecar dengan pertanyaan yang aneh-aneh pun kita bisa nyambung gitu ya. Kemudian ada hal unik juga nih ya, baru-baru ini saya melihat sebuah konten yang mengatakan bahwasannya guru kembul ini katanya sesat akidahnya. Alasannya adalah katanya guru kembul ini selalu menggunakan pandangan moderat termasuk dalam hal akidah. Ketika menganalisis sesuatu, ya karena memang beliau ini berusaha bersifat netral. Apalagi kalau misalnya kita berbicara soal akidah di depan banyak orang, di mana disitulah banyak keyakinan lain yang harus kita hormati. Karena memang sikap toleransi itulah yang membuat diskusi itu menjadi damai. Karena sekali lagi, keyakinan itu soal rasa. Ketika seseorang yang suka susu dipaksa untuk menyukai kopi, itu juga nggak nyaman. Beda lagi kalau misalnya guru kembul itu berada dalam situasi diskusi yang di mana di dalamnya itu orangnya punya keyakinan yang sama. Itu justru kita harus yakin bahwasannya keyakinan kita lah yang benar. Dan ada juga nih banyak pihak yang mengatakan bahwasannya orang-orang yang benci terhadap guru kembul adalah mereka-mereka yang bersumbu pendek dan tidak suka terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan jalan pikiran mereka. Atau dalam bahasa kerennya adalah orang-orang yang berpikiran a priori. Eh ente kadang-kadang ente, ntar dulu, ini beda nih.